Calon Presiden nomor urut 3 Gajar Pranawo menganggap bahwa dukungan politik Presiden Jokowi Dodo pada Pilpres 2024 semakin jelas. Ucapan Gajar tersebut disampaikan setelah Presiden Jokowi makan barang secara terbuka dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga calon Presiden di Bagelang, Jawa Tengah, Senin 29 Januari 2024. Gajar mengaku tak mempermasalahkan makan siang dan ia berharap Kepala Negara tegas soal dukungannya. Ia juga sepakat bila tidakkan Jokowi itu dinilai multi-tafsir. Meskipun bukan acara kampanye, namun hubungan keduanya dalam kontestasi politik saat ini sulit ditampik. Jokowi adalah Ayah Gibran Raka Bumi Ngeraka yang memperoleh tiket pencalonan sebagai Wakil Presiden Pendamping Prabowo pada 2024. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan pelanggaran etika berat Ipar Jokowi, Hakim MK Anwar Usman. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, situasi sebacam inilah yang membuat elemen masyarakat sipil banyak menyuarakan agar pejabat negara konsisten bersikap netral dan tak berpihak. Diberitakan momen makan siang itu digelar usai Jokowi bersama Prabowo meresmikan geraha utama Akmil di Magelang. Pantawan Kompas.com di lokasi, Jokowi dan Prabowo makan siang ke tempat makan bakso pinggir jalan sekitar Jalan Raden Abdul Wamagelang. Tabak Jokowi dan Prabowo tiba sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat. Keduanya tiba dengan mobil yang sama, yakni mobil kepresidenan berpelat Indonesia 1. Setibanya di lokasi, keduanya langsung duduk di tempat makan bakso Pak Soleh. Terpantau, mereka memesan seporsi bakso, air kelapa, dan sekelas teh. Jokowi dan Prabowo terlihat makan bersama sambil berbincang secara serius. Momen makan bersama tersebut turut disaksikan dan dirabaikan oleh warga setempat. Turut disaksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bajar Masinpos. Agar Rasa Mutipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!